Desa Cibentang Desa Cibentang secara umum profil yaitu adalah sebagai wilayah pertanian dimana Cibentang ini mempunyai wilayah luas yaitu 314,87 hektare dimana di desa Cibentang ini yaitu yang menjadi komoditi utama yaitu masyarakatnya adalah sebagai petani ya diantaranya ada juga sebagai pengrajin atau petani tanaman hias dimana memang tanaman hias ini sudah menjadi keseharian daripada masyarakat Desa Cibentang yaitu juga sebagai mata pencaharian di masyarakat Desa Cibentang karena memang sedikit banyak masyarakat Desa Cibentang dalam kelompok-kelompok para petani tanaman hias ini yaitu selain dia membuat atau menanam sendiri dia pun juga memasarkan sendiri langsung kepada konsumen ya harapan saya ke depan supaya petani-petani pohon itu bisa lebih baik lagi saya dapat perhatian dari pemerintah-pemerintah desa ataupun yang lainnya supaya teman saya juga yang ingin di pohon usaha seperti saya supaya bisa usaha seperti saya juga selamat menikmati selamat menikmati ya tadi kan kuda kita setek dan kita potong langsung kita pasupen di klibet lalu kita kasih media MPK amajat daun selanjutnya langsung kita taruh di tempat adem pas sudah jangka dua bulan itu kita pindahkan ke pot untuk pemasaran satu ya saya senang sangat membantu sekali buat keluarga saya dari ekonomi pun alhamdulillah dari waktu pun saya bisa dekat sama keluarga saya selain memang tanaman hias di desa Cibentang sendiri yaitu ada juga pengerajin yaitu pembuatan alang-alang berupa yaitu atap alang-alang yang memang titik lokasinya di lokasi wilayah RW 06 dimana masyarakat kami dari turun ke murun itu memang sudah menjadikan alang-alang ini sebagai salah satu usaha diantaranya memang disitu melibatkan seperti ibu-ibu sebagai pengrajinnya dan alhamdulillah sedikit banyak untuk alang-alang ini selain juga sebagai mata pencaharian yang bisa menghasilkan sumber penghidupan ekonomi masyarakat di desa Cibentang itu juga bisa menjadikan sebagai pelestarian yaitu budaya atau adanya atap alang-alang sebagai mata pencaharian seperti itu mudah-mudahan masyarakat di desa Cibentang juga sebagai pengrajin alang-alang ini bisa dikembangkan untuk jauh lebih ke depannya bukan hanya menjadi usaha industri rumahan saja tapi menjadi juga sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat di desa Cibentang dan sekitarnya cara pembuatan alang-alang kami terutama dari kita berangkat ke sawah, sawah-sawah bangkar yang menurut petani ini adalah hama, menurut petani ini tanaman yang tidak bermanfaat kami bisa manfaatkan, kami harit, kami jemur, setelah dijemur kami bibis supaya tidak patah di produksinya sampai menghasilkan atap alang-alang yang seperti ini hasilnya daerah kami, daerah Cilelei ini terutama untuk anak-anak muda yang masih gengsi, yang masih malu untuk memproduksi atap alang-alang ya harapan saya ayo kita sama-sama karena ini produksi yang tidak ada di kampung orang cuma ada di kampung kita sendiri Cibentang, maju bersama, sejahtera bersama, bersatu selamat menikmati